Hai klaser balik lagi disini aku mau bagikan cara menyerang di lembah penyihir level 2 pada penyerbuan akhir pekan CoC truce yang aku gunakan satu raksasa 5 barbarian 9 pemanah dan 2 proboh tembok caranya pertama-tama kalian keluarkan barbarian dan satu proboh tembok di setiap bagian kanan dan kirinya satu jadi ibaratnya tuh di tembok bagian kanan satu di bagian kiri satu tapi sayang banget di sebelah kiri lebih melenceng ke arah kanan sebetulnya udah tak taruh ke bagian tengah tapi malah pergi ke arah yang lain maka dari itu kita keluarkan barbarian untuk menghancurkan temboknya nah udah hancurkan kemudian kita keluarkan raksasa dan pemanah di bagian kanan untuk mengambil bangunan-bangunan rumah yang ada di bagian pojok di pojok kanan gitu loh ya tapi sama Archer di bagian atas biar menghancurkan bangunan rumah yang satu di pojok kiri biar lebih kalau nanti pas selesai itu enggak merugikan waktu diserangan berikutnya gitu loh berikutnya sisa pemanah bisa kalian gunakan untuk menghancurkan pertahanan-pertahanan yang masih berdiri seperti disitu ada tesla tadi kita kita berhasil hancurkan dan kita hanya satu kita sisakan untuk menghancurkan di bagian jembatan di bagian kanan serangannya 28% enggak masalah untuk serangan yang kedua serangan kali ini tetap menggunakan komposisi troops yang sama seperti serangan yang pertama tadi caranya keluarkan pasukan di base sebelah kanan agar bisa masuk ke dalam dan bisa menghancurkan balai kotanya sebelum bisa menghancurkan balai kotanya kita harus hancurkan bangunan-bangunan dan pertahanan di sebelah kanannya itu ada si Exbo wizard tower itu yang harus kita hancurkan pertama kalian keluarkan raksasa kemudian barbariannya di belakang itu ada pemanah pemanah jadi pemanahnya itu enggak sekalian keluarkan semua dalam satu waktu enggak kalian cicil keluarin 123 peleton doang aja enggak papa dilihat dari situasi dan kondisinya ya guys ya Nah kita berhasil untuk menghancurkan balai kotanya dan kita tunggu sampai bertahan berapa lama untuk serangan yang kedua dan kita dapat 46% tapi kita dapat satu bintang serangan yang ketiga dengan menggunakan troops yang sama juga kalian hancurkan bangunan-bangunannya jadi kalau kita di serangan kedua tadi akibat dari serangan itu kita bisa mengeluarkan peleton di bagian dalam karena tonhalnya udah hancur dan bangunan-bangunan yang lainnya ya guys ya targetkan pasukan kita ke pertahanan yang masih aktif dan masih berdiri kokoh ya dengan cara keluarkan raksasa dilanjutkan mengeluarkan barbarian dan di belakangnya ada pemana sebagai support damage ini dia serangannya serangan pertahanan musuh yang paling ekstrim itu menurutku menara penyihir karena serangannya itu bisa memantul ke pasukan yang lain dan pasukan yang kena pantulannya itu ya otomatis darah berkurang dan bisa rusak bisa tumbang gitu dan ternyata serangan kita berlanjut ke serangan yang keempat serangan yang keempat ini sebetulnya sama seperti serangan yang tadi keluarkan dan raksasa dilanjutkan barbarian di belakangnya kemudian di belakangnya barbarian itu ada pemana waladala ternyata kok masih berlanjut aku kira tadi udah berhasil ya karena defense nya itu menumpuk jadi yang sulit lagi untuk dihancurkan nah kurang satu lagi oke dan waduh ternyata ada bangunan lagi di bagian dan pojok kanan guys wah kita tunggu aja santai pokoknya ya guys ya dan akhirnya kita berhasil meratakannya oke guys itu adalah cara menyerang di lembah penyihir level 2 nggak 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 kayak nggak kayak